Pernahkah Anda dihindari orang lain akibat bau mulut yang mengganggu? Bau mulut bukan penyakit yang membahayakan, namun Anda patut waspada sebab bau mulut bisa menjadi indikator suatu penyakit. Bagaimana cara mengatasinya? Berikut cara mengatasi bau mulut selain dengan menyikat gigi. Dr. Gigi Tia Lovita akan memaparkan secara gamblang bagaimana cara menghilangkan bau mulut di segmen Hidup Sehat Plus berikut ini. Meskipun bau mulut bukan menjadi gangguan medis yang serius, namun bau mulut seringkali dapat membuat seseorang menjadi tidak nyaman. Lantas, apa ya penyebab munculnya bau tak sedap dari mulut? Jadi faktor penyebab bau mulut itu ada bermacam-macam ya. Faktor penyebabnya itu yang pertama adalah faktor lokal atau dari kebersihan rongga mulutnya itu sendiri. Faktor lokal yang dimaksud itu apabila timbunan-timbunan kotoran yang ada dalam rongga gigi itu tidak dibersihkan atau tidak dijangkau dengan sikat gigi itu mengakibatkan bau mulut. Lalu yang kedua itu adanya gigi yang berlubang atau kelainan pada rongga mulutnya sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap dari dalam mulut. Lalu yang selanjutnya ada faktor umum, faktor umum itu contohnya dia merupakan indikator dari gangguan kesehatan. Adanya gangguan kesehatan itu contohnya ada pada penderita yang sakit kanker atau sakit diabetes atau dia memiliki sakit ginjal, itu dia juga rentan terhadap bau mulut. Yang selanjutnya adalah lifestyle atau gaya hidup. Jadi lifestyle atau gaya hidup ini biasanya pada orang-orang dewasa ya, dia merupakan prokoaktif atau dia konsumsi alkohol yang mengganggu pH di rongga mulut dan lain-lain. Bukan hanya menjadi penyebab menurunnya rasa percaya diri saat sedang berbicara, namun bau mulut juga menjadi indikator adanya gangguan kesehatan pada mulut. Benarkah? Bau mulut juga mengindikasi adanya kelainan pada rongga mulut kita. Contohnya adalah adanya gigi yang berlubang, lidah yang tidak pernah dibersihkan, lalu adanya penyakit pada kelenjar liurnya yaitu kelenjar liurnya menurun atau kita biasa sebut dengan serostomia atau adanya sisa akar gigi yang tidak kunjung diberi perawatan atau tidak dicabut sehingga menghasilkan bau mulut. Bau mulut merupakan salah satu masalah yang dikeluhkan saat datang ke dokter gigi. Dikarenakan bau yang tak sedap dapat membuat orang di sekitar menjadi terganggu. Siapa saja ya yang dapat mengalami bau mulut? Siapapun bisa mengalami bau mulut karena bau mulut tidak memandang dari gender atau jenis kelamin, dari usia ataupun dari ras. Jadi dari mulai bayi sampai dengan dewasa semua bisa mengalami bau mulut. Bayi itu biasanya terjadi pada yang mengkonsumsi susu entah itu asi atau susu formula dan oral hygiene atau kebersihan mulutnya tidak dibantu dijaga oleh orang tuanya. Kalau pada orang dewasa itu biasanya pada yang prokoaktif atau memiliki kebiasaan buruk makan-makanan yang tidak sehat untuk gigi atau yang berbau tajam. Lalu pada orang-orang tua atau sudah lanjut usia itu biasanya dengan penyakit komorbid. Contohnya yang memiliki diabetes, sakit ginjal atau memiliki penyakit kanker itu biasanya mengkonsumsi atau melakukan terapi yang obat-obatannya itu menyebabkan air liur berkurang sehingga menjadi dehidrasi atau mengganggu dari pH rongga mulut dan mengakibatkan dari bau mulut itu sendiri. Selain akibat dari mengonsumsi makanan dengan bau yang tajam seperti duren, bau mulut juga dapat disebabkan oleh kebersihan gigi dan mulut yang tidak dijaga dengan baik. Lantas, bagaimana ya cara menjaga kesehatan gigi dan mulut agar terhindar dari bau tak sedap yang muncul dari mulut? Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut itu yang pertama, itu kita harus menyikat gigi sesuai dengan anjuran. Menyikat gigi sesuai anjuran yang baik adalah dua kali sehari, yaitu setiap pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Jangan lupa pada saat sikat gigi, kita juga harus membersihkan lidah karena biasanya pada bagian lidah itu diabaikan. Juga untuk melengkapinya, kita bisa melakukan flossing dengan menggunakan benang gigi. Itu jauh lebih baik sehingga tidak ada timbunan makanan. Lalu untuk menjaga kesehatan gigi yang lain, kita juga bisa konsumsi makan-makanan yang sehat untuk gigi dan menghindari makan-makanan yang manis. Makanan yang sehat untuk gigi itu contohnya ada susu, ada sayuran, ada buah-buahan, dan menghindari makan-makanan yang manis dan berbau tajam. Berbau tajam itu contohnya buah durian, atau pete, atau bawang putih, itu sangat mengganggu rongga mulut sehingga mengakibatkan bau mulut yang berlebihan atau tajam. Dan yang selanjutnya, kita juga harus konsultasi ke dokter gigi, itu minimal 6 bulan sekali ya. Jadi setahun itu minimal 2 kali, yaitu 6 bulan sekali. Dan kalau misalnya ada penyakit pada rongga mulut, itu jangan dibiarkan. Contohnya, bila ada celah pada gigi, harus rajin di flossing. Bila ada karang gigi yang sudah menumpuk atau mengeras, itu kita juga harus melakukan treatment ke dokter gigi, yaitu dengan scaling atau membersihkan karang giginya. Lalu kalau ada yang berlubang, juga harus ditambah. Jadi pada dasarnya, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, itu kita wajib pergi ke dokter gigi. Apabila tidak bisa diselesaikan sendiri, maka kita harus konsultasi ke dokter gigi. Menyikat gigi dan juga rutin melakukan pemeriksaan gigi ke dokter, tentu harus dilakukan agar kesehatan gigi dan mulut dapat terjaga. Adakah cara yang dapat dilakukan untuk mengusir bau mulut selain dengan menyikat gigi? Menghilangkan dari bau mulut itu sendiri ya. Jadi bau mulut itu dia pertama harus kita usahakan, selesaikan sendiri dengan cara menyikat gigi, dilengkapi dengan menyikat lidahnya, lalu menggunakan mouthwash atau obat kumur, lalu setelah itu kita melakukan flossing atau membenang gigi untuk membersihkan celah-celahnya. Tapi apabila ternyata setelah melakukan kegiatan tersebut, bau mulut itu tidak hilang, maka kita wajib konsultasi ke dokter gigi. Datang ke klinik, nanti akan diberikan treatment yang baik. Sehingga kita tahu apa penyebabnya dari bau mulut tersebut. Jadi kalau tadi penyebabnya dari gigi berlubang, atau dari sisa gigi yang perlu dicabut, maka akan dilakukan treatment, lalu kita evaluasi sehingga bau mulutnya juga hilang. Lalu setelah itu kita juga bisa dengan menggunakan permen karet, atau dengan menggunakan stimulan. Jadi ada beberapa penderita yang dia itu mengalami gangguan bau mulut, itu diakibatkan karena lajur saliva atau air liurnya itu menurun. Biasanya itu karena orang tua ya, orang-orang yang sudah lanjut usia. Atau orang dewasa juga banyak dengan kebiasaan buruk yang terus-menerus dilakukan. Contohnya merokok, itu mengganggu dari kelenjar air liurnya. Sehingga diperlukan konsumsi stimulan, yaitu berupa permen karet. Jadi permen karet itu nanti akan memproduksi lebih banyak air liur. Juga konsumsi air putih, juga diperbanyak untuk menghindari dehidrasi. Lalu konsumsi vitamin, dan makan-makanan yang baik untuk gigi dan mulut.